Cek saldo di siang ini, BPNT tahap 5 KKS Bank ini ada saldo masuk, tanggal 12 Juli 2024 surat SP2D sudah mulai turun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama saya Rini di channel KV Vlog 7 Salam sehat untuk kita semua, semoga kita dilancarkan rezekinya ya teman-teman, amin amin ya robbal alamin Di kesempatan kali ini, Rini akan menyampaikan informasi mengenai Cek saldo di siang ini, BPNT tahap 5 KKS Bank ini ada saldo masuk, tanggal 12 Juli 2024 surat SP2D sudah mulai turun Namun sebelum lanjut ke informasi selengkapnya, Rini selalu meminta dukungannya kepada teman-teman semua Untuk selalu dukung channel KV Vlog 7 dengan cara like, komen, dan subscribe channel KV Vlog 7 Agar Rini selalu semangat untuk menyampaikan informasi tentang bantuan sosial kepada teman-teman semua Share juga ya di media sosial yang teman-teman miliki, jika menurut teman-teman video ini bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya Dan jangan di skip ya teman-teman, agar tidak menimbulkan gagal paham dalam menyerap informasi yang Rini berikan Nah monggo langsung saja kita lanjut ke informasi selengkapnya terkait Cek saldo di siang ini, BPNT tahap 5 KKS Bank ini ada saldo masuk, tanggal 12 Juli 2024 surat SP2D sudah mulai turun Nah teman-teman semua sekarang sudah memasuki hari Jumat ya, dimana sudah tanggal 12 Juli tahun 2024 Pastinya teman-teman semua selalu menunggu pencairan entah itu PKH tahap keempat maupun BPNT tahap kelima Untuk alokasi bulan Juli hingga Agustus tahun 2024 ini ya Nah namun teman-teman semua perlu diketahui hingga saat ini untuk update terbaru di aplikasi 6NG Masih belum ada perubahan ya untuk periodenya Jadi masih di bulan Mei hingga Juni tahun 2024 Belum berubah menjadi Juli hingga Agustus tahun 2024 ya teman-teman semua Makanya hari ini mencoba untuk cek saldonya hasilnya tetap sama ya Yaitu masih 0 Pada Jumat siang ini di tanggal 12 Juli tahun 2024 Ya semoga saja ya teman-teman semua sebelum akhir Juli tahun 2024 ini ada kabar bahagia Terkait masuknya saldo pencairan PKH maupun BPNT tahap kelima ya Amin amin ya robbal alamin Dan demikian informasi yang dapat Rini sampaikan apabila ada salah kata Rini mohon maaf yang sebesar-besarnya Rini akhiri informasi ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh